Silahkan dengan informasinya. Dengan legend Muhammad Munir yang juga memang sampai saat ini juga sudah mulai dipenuhi oleh warga Jakarta. Dan di tempat saya mengabarkan ini saya sudah ada di atas Teng Leopat. Salah satu alutista yang menjadi kebanggaan tanah air dan juga menjadi primadona. Karena ini adalah bisa dikatakan adalah alutista terbaru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Dan memang menjadi pusat perhatian. Ada empat unit yang dipamerkan di sini dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cara kerja, kemudian kemampuan. Saya sudah didampingi oleh Komandan Batalion Cavalry 1 yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kemampuan daripada Teng Leopat yang saya naikin pada saat ini. Pak ini bagaimana nih Pak kemampuan daripada Teng yang kita naikin saat ini? Mungkin saya berbicara dulu jumlah populasi tank yang ada yang akan datang melengkapi alutista TNI Angkatan Darat ya. Jadi nanti rencananya sampai 2016 kita akan dilengkapi dengan dua batalion Leopat. Seluruhnya akan masuk ke Kostrad dan batalion gabungan. Ada 103 unit yang akan masuk ke TNI Angkatan Darat. Kemudian untuk kemampuan tank ini, tank ini termasuk tank modern buatan Jerman dengan kaliber 120 mm saat ini menjadi tank yang paling canggih yang kita miliki. Ada dua jenis tank yang akan datang ke sini, tank Leopat 2A4 yang sekarang ini kita naikin. Kemudian nanti ada jenis Leopat RI yang revolution yang lebih canggih dilengkapi dengan sistem yang lebih modern. Jarak capai tank ini untuk tembakan kurang lebih 5 km. Jadi memang memiliki efek di tank yang cukup menakutkan bagi tank-tank lawan. Berarti ini boleh dikatakan fungsinya nanti bisa menghancurkan tank lawan? Betul, fungsi utama main battle tank adalah untuk menghancurkan tank lawan. Jadi memang efek hancurnya cukup maksimal dibandingkan dengan tank-tank kelas light tank atau medium tank. Nah satu batalion sendiri nanti akan dilengkapi oleh berapa tank? Satu batalion nanti akan dilengkapi 46 unit. Total semuanya ada 60, cuma yang sisanya adalah tank-tank pendukung dari Leopat. Nah ini Pak bicara tentang kemampuan. Ini kan juga tidak lepas daripada prajurit yang kemudian nanti akan mengoperasikan ini. Butuh kemampuan usus nggak Pak untuk bisa menjalankan tank Leopat ini? Sudah tentu. Jadi memang tank ini dilengkapi dengan peralatan optronik yang cukup canggih. Beberapa anggota kita sudah kita berangkatkan ke Jerman maupun Singapura untuk belajar mengenai teknologi alutsista yang baru kita miliki ini. Dan tidak ada masalah. Begitu mereka kembali, pengetahuan itu sudah cukup membekali mereka untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mereka yang ada di satuan untuk mengawaki tank modern ini. Nah kalau tank Leopat ini nantinya kemudian dipersiapkan untuk keadaan darurat begitu Pak, ini untuk gambaran saja Pak. Untuk dari segi persiapan sampai nanti bisa langsung digunakan untuk kemudian bertempur mungkin kalau ada emergensi begitu Pak, butuh waktu berapa lama sih Pak? Nanti apabila tank ini sudah bergabung di satuan kami, waktu untuk penyiapan tank ini karena memang sudah siap operasional, itu tidak lebih dari satu jam tank ini sudah siap tempur. Jadi mungkin setengah jam kita sudah siap bergerak ke mana saja. Nanti akan ditempatkan di mana Pak? Titik-titik untuk kemudian tank Leopat ini ready gitu Pak, siaga? Untuk tank Leopat, rencananya akan ditempatkan di dua batalion Kostrad, Pak. Nah kalau masalah di mana nanti akan ditempatkan untuk manoeuvre atau di mana penugasan akan dilaksanakan tergantung dari perintah dari komando atas. Boleh selalu siaga menjaga NKRI ya Pak ya. Oke selamat bertugas kemudian nanti juga ini kan kalau saya dengar ini juga gratis ya Pak nanti ya. Terima kasih Bapak Letkaus Mantri untuk penjelasannya semoga ini makin menambah rasa memiliki, rasa ingin tahu dan juga kepedulian antar warga Indonesia terhadap sistem persenjataan tanah air. Dan sirah tidak hanya ada tank Leopat tapi juga ada persenjataan dan juga mungkin dari segi seragam yang unik-unik begitu dari TNI Angkatan Darat yang bisa langsung dilihat dan juga dicoba oleh warga yang hadir di sini dan berhubungnya hari Jumat besok ada satu minggu hari akhir pekan yang diprediksi akan menjadi titik puncak daripada kunjungan warga Jakarta ke acara Monas yang akan digelar hingga tanggal 15 Desember 2014 mendatang. Sementara itu yang bisa saya kabarkan dari Monas.